Intro Shalom Bapak Ibu Saudara Saudara Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Selamat pagi Selamat bertemu kembali pada hari ini Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan Karena itu mari kita terlebih dahulu berdoa Bapak di surga Terima kasih Tuhan Yesus Yang memberkati kami Dalam setiap hari di kehidupan kami Bapak sebentar kami akan mendengarkan Firman-Mu Berbicara kepada kami ya Tuhan Karena firman-Mu Menjadi penuntun di dalam hidup kami Terpujilah nama Allah Bapak di surga Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Bapak Ibu Saudara Saudara Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Firman Tuhan pada hari ini Diambil dari kitab Matius 5 Ayat 9 Demikian dikatakan oleh firman Tuhan Berbahagialah orang yang membawa damai Karena mereka akan disebut Anak-anak Allah Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara Saudara Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Salah satu bukti bahwa kita mengasihi Allah Adalah menjadi pembawa damai Bukan menciptakan perpecahan Menciptakan kerusuhan Membuat kehancuran Melakukan kekerasan dan sebagainya Oleh sebab itulah Di dalam bentuk mengasihi Allah Kita juga diminta untuk mengasihi Sesama manusia Bahkan diminta untuk mengasihi musuh kita Dan berdoa bagi mereka Dalam Matius 5 ayat 44 dikatakan disana Kasihilah musuhmu Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu Artinya ketika kita mengasihi musuh Berarti kalau musuh kita memfitnah kita Kita tidak balas memfitnah Ketika mereka melakukan kejahatan Kita tidak membalas dengan kejahatan Tetapi justru kita harus berdoa Untuk mereka Supaya musuh kita itu Diampuni oleh Tuhan Karena mereka tidak tahu Apa yang mereka perbuat Nah kalau sudah begini Setiap orang dalam bersikap Di dalam kehidupan ini Tentu yang ada adalah Damai sejahtera Karena apa? Kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan Kekerasan tidak dibalas dengan kekerasan Ada orang yang menciptakan kerusuhan Tidak kita buat menjadi tambah rusuh Tetapi justru sebaliknya Kita membawa damai kepada mereka Menciptakan kedamaian Di tengah-tengah kekerasan Di tengah-tengah kejahatan Sehingga dunia Diwarnai oleh kita Sebagai pembawa damai Sebagai bukti Bahwa kita mengasihi Tuhan Allah kita Yang mengajarkan kita Untuk mengasihi sesama manusia Bapak ibu saudara-saudara Yang dikasihi oleh Tuhan Orang-orang yang berniat Untuk merusak kedamaian Berarti adalah Merusak rencana Tuhan Karena Tuhan Menciptakan dunia ini Untuk sebuah Kedamaian Di dalamnya Karena itu bapak ibu saudara-saudara Kedamaian Atau shalom Seharusnya Menjadi visi dan misi Setiap orang percaya Apa yang sudah tertata Dengan damai Apa yang sudah terjalin Dengan damai Di tengah-tengah Relasi Hubungan kita Sesama Dengan sesama manusia Harus kita jaga Kalau ada sesuatu Yang kira-kira kurang berkenan Mari kita tetap Menahan diri Untuk Tidak merusak Relasi yang sudah terjalin baik Sehingga tidak merusak Kedamaian Di dalam Hubungan Relasi kita Dengan sesama kita Karena itu Pertanyaannya sekarang Kepada kita semua Bapak ibu saudara-saudara Adalah Apakah saya Sudah menjadi Pembawa damai Di setiap Waktu Dan tempat Sudahkah Saya Dan saudara Mengembangkan Bahasa kasih Menjalankan Persahabatan Dengan Setiap orang Dan Membudayakan Hidup Rukun Bukan Sewaliknya Membangkitkan Amarah Mencerca Melakukan Tindak Kekerasan Merancang Kejahatan Tidak Mau Mengampuni Sehingga Tidak tercipta Kedamaian Matius 5 Ayat 9 Dikatakan Di sana Bapak ibu saudara-saudara Berbahagialah Mereka Yang Membawa Damai Karena Mereka Akan disebut Anak-anak Allah Karena itu Mari Saudara-saudara Kita Membangun Relasi Dengan Cinta Kasih Kristus Sehingga Tercipta Dunia Dan Gereja Yang Cinta Damai Gereja-gereja pun Bapak ibu saudara-saudara Harus Cinta Damai Kalau kita lihat sekarang ya Dimana-mana Ada banyak Gereja Yang Di dalamnya Terjadi Perpecahan Tentu Ini Sangat Membuat Kita Atau Hati kita Menjadi Sedih Dan Kecewa Karena apa? Karena Gereja Sebagai Salah Satu Yang Menjadi Contoh Pembawa Damai Karena Di dalamnya Adalah Orang-orang Kristen Para Pengikut Yesus Yang Seharusnya Menjadi Berkat Di tengah-tengah Dunia Menjadi Terang Menjadi Garam Menjadi Pembawa Damai Di tengah-tengah Dunia Justru Tidak Melakukan Damai Itu Sendiri Tidak Dapat Menjadi Terang Tidak Dapat Menjadi Berkat Bagi Dunia Karena Itu Gereja Dan Kita Setiap Pribadi Harus Memutuskan Rantai Permusuhan Harus Memutuskan Rantai Perpecahan Rantai Kelompok Kelompok Memutuskan Rantai Kebencian Tudingan Sakit Hati Dan Sebagainya Sebaliknya Kita Harus Melepaskan Pengampunan Kesabaran Kebaikan Kemurahan Dan Kelemah Lembutan Untuk Dapat Menjadi Pembawa Damai Di Tengah Tengah Dunia Ini Karena Itu Salah Satu Cara Untuk Dapat Menjadi Pembawa Damai Tentunya Adalah Kita Harus Melekat Kepada Tuhan Seperti Ranting Pohon Pada Cabangnya Ketika Kita Melekat Kepada Tuhan Maka Kita Dapat Memiliki Hati Yang Bijaksana Kita Dapat Memiliki Hati Yang Damai Ketika Kita Sendiri Sudah Damai Hati Kita Penuh Dengan Kedamaian Maka Kita Dapat Membawa Damai Itu Di Tengah Tengah Keluarga Kita Di Tengah Tengah Gereja Kita Di Tengah Tengah Masyarakat Kita Karena Apa Apa Yang Bersumber Dari Dalam Hati Itulah Yang Memancar Keluar Bapak Ibu Saudara Saudara Jadi Jadi Kalau Hati Kita Ini Melekat Kepada Tuhan Kalau Hati Kita Ini Pembawa Damai Atau Penuh Dengan Kedamaian Maka Apa Yang Keluar Yang Memancar Keluar Inside Out Itulah Yang Kelihatan Kedamaian Yang Kita Pancarkan Keluar Kalau Hati Kita Ini Terjaga Dengan Baik Maka Kita Pasti Akan Memiliki Damai Sejahtera Yang Memampukan Kita Untuk Mengambil Berbagai Keputusan Dengan Benar Dan Menbijak Sehingga Kita Dapat Menjadi Pembawa Damai Bagi Sekeliling Kita Karena Itu Bapak Ibu Saudara Saudara Marilah Kita Menjadi Pembawa Damai Di Tengah Tengah Kehidupan Ini Kalaupun Ada Orang Yang Tidak Baik Bersikap Kepada Kita Atau Merancang Kejahatan Kepada Kita Firman Tuhan Berkata Jikalau Kamu Mengasihi Orang Yang Mengasihi Kamu Apakah Jasamu Karena Orang Orang Berdosa Pun Mengasihi Juga Orang Orang Yang Mengasihi Mereka Lukas 6 32 Karena Itu Untuk Menjadi Pembawa Damai Jika Ada Orang Yang Membenci Kita Yang Tidak Mengasihi Kita Yang Merancang Kejahatan Kepada Kita Kita Harus Tetap Menghargai Menghormati Dan Mengasihi Mereka Bahkan Mengampuninya Sehingga Tetap Kita Dapat Memancarkan Kedamaian Dari Dalam Diri Kita Kepada Sesama Kita Di Tengah Tengah Lingkungan Dimana Kita Berada Amin Kita Berdoa Bapak Di Surga Terima Kasih Untuk Firman Mu Yang Boleh Kami Dengarkan Pada Hari Ini Jadikan Kami Semua Murid Murid Mu Ini Ya Tuhan Mereka